bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi kepada sahabatku terkait salah seorang sosok ya dibalik peristiwa oknum teni berpangka kopral yang memerintahkan dan menyuruh orang lain untuk menembak istrinya ini adalah letkol berdarah postrak sosok pentin dibalik kasus tragis kovdamus ya kovdamus yang terjadi di Semarang nah dari FIFA kita bisa bacakan disini bahwa tentara nasional Indonesia mendapat banyak apresiasi dari masyarakat karena keberhasilan mengungkat cepat kasus penembatan terhadap anggota persidikal Tika Canra Kirana Komando Daerah Militer Godang 4 di Penegoro nah kali ini FIFA Militer Jumat 29 Juli 2002 tak akan banyak mengupas lagi masalah kasus yang diduga diotaki oleh prajurit teni bernama Qobda Muslimin ya ini Qobda Muslimin namun akan fokus pada sosok seorang perilera menengah teni angkatan darat yang berada dibalik pengungkapan kasus ini mau tahu siapakah beliau? nah ini fotonya kawan ya dari FIFA Militer namanya Lieutenant Colonel Infantry Hone Havana beliau merupakan komandan Komando Distrik Militer atau Dandin 0733 Kota Semarang tadi fotonya tuh saya ini pernah waktu bu Pak Hone ini jadi dandim ya nah saya bacakan dulu baru ada sedikit lah yang di bahan pembicaraan nah sejak kasus ini terjadi hingga terungkap Letkol Infantry Hone menjadi orang terdepan dalam bekerjasama dengan kepolisian untuk mencari titik terang dari penembakan yang dialami Rina Wulandari dia berduet dengan Kapol Restabes Semarang Pembes Irwan Anwar enggak cuma saat memburu empat pelaku penembakan dan seorang penyedia senjata tapi Letkol Infantry Hone juga muncul saat Qobda Muslimin ditemukan tewas di wilayah Kendal selama kasus ini bergulir jelas sekali beliau muncul di media ya meskipun beliau salah satu perwira yang diandalkan oleh Panglima Kodan Diponegoro Mayor General TNI Widi Prasetyono untuk purung langsung mengungkap kasus ini bahkan dalam pengungkapan kasus ini beliau merupakan salah satu yang mendapatkan penghargaan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD General TNI Dudung Abdul Rahman perlu diketahui bahwa Letkol Infantry Hone merupakan alumni Akademi Militer 2000 ya beliau mulai menjabat danding Kota Semarang pada Januari 2022 menggantikan Kolonel Infantry Yudi Dilianto nah selama berkarir di dunia militer dia sudah dua kali dipercaya jadi danding sebelum di kodim Kota Semarang beliau pernah menjabat danding 1408 Kota Palembang Sumatera Selatan selain itu periura yang banyak menghabiskan karir di lingkungan komando cadangan strategis Angkatan Darat atau Kostarat juga pernah memegang tongkat komando Batalion Infantry atau Unit Raider 200 Bakti Negara di Kodam 2 Sriwijaya nah itu kawan terkait daripada Pak Dandim ya Letkol Infantry dunia panah beliau ini dulusan Akademi Militer 2000 berarti satu letting atau satu angkatan dengan Pak AHY yang sekarang Ketua Partai Demokrat tahun berapa itu ya saya pernah ke Palembang kebetulan saya Tau ke Sumatera lewat darat nah sambil singgah di tempatnya Komunitas Pejuang Ekonomi Beta 1 Kemandu nah saat itu 2019 kayak gitu ya 2018 atau 2019 nah Pak Honi ini ya kalau diakmil ini beliau junior saya dulu ya ya junior saya waktu masih diakmil dulu jadi saya ketemu Pak Pak Honi itu waktu jadi dandim di Palembang maksudnya wah aban dimana kata Pak Honi aban di Palembang ini akhirnya ke kantornya kemudian saya dikasih buku apa-apa ya buku kali terkait tentang Pancasila jadi Pak Honi ini adalah salah seorang waktu masih taruna itu orang yang sangat cerdas juga ya bahkan Pak Honi selama di perira itu banyak menulis banyak menulis ya wawasannya itu luas jauh ke depan jadi kalau saya menyimak beberapa tulisannya dan pernah juga ngobrol-ngobrol waktu di Palembang ya jadi bulia itu tetap ingat tentang sejarah sejarah masa lalu tapi jangan larut dalam sejarah itu jangan larut dalam sejarah gelap sangat penting mempelajari sejarah masa lalu tapi jangan sampai kita larut akhirnya kita tidak sempat memikirkan bagaimana membangun bangsa ini ke depan sampai ke sana cara berpikirnya kawan ya seorang dandim waktu itu ya ya sudah pangkat lihat kalau juga berarti masuk ke Semarang jadi dandim berarti kan itu TPA itu jabatan kolonel berarti sebentar lagi nih kolonel jadi saya tahu betul Pak Honi ini adalah salah seorang ya perwira yang yang berdedikasi tinggi yang sangat dekat dengan anggotanya dan sangat dekat dengan rakyat baik waktu di ditempur maupun di teritorial dan disini juga saya melihat sangat menghargai seniornya ini ya begini-begini pangkat terakhir saya mayor pernayurawan tetap kalau ketemu Pak Danding itu Pak Honi tetap selamat pagi bang bagaimana kabar bang tetap naik tangannya karena memang itu lah ciri khas ya mudah-mudahan tidak adalah junior-junior yang karena pangkatnya tinggi terus sombong dan saya belum menemukan itu ya yang ada masih menghargai seniornya ini yang mantap saya secara pribadi dan saya juga meminta kepada sahabat kura Indonesia doakan Pak Honi semoga beliau berkarir cepat berkarir tetap bagus sampai general bahkan sampai menjadi kasat bahkan panglima TNI semoga sampai ke sana walaupun boleh mungkin tidak minta karena sangat dikatakan rakyat dan memiliki pandangan yang jauh ke depan terkait TNI bahkan NKRI demi persatuan Indonesia kita doakan semoga panjang umur lancar jiki lancar jikinya beserta keluarganya amin merdeka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.